Welcome to Easy English Think English, Think Easy Hai Akademia Jogja, kita belajar bahasa Inggris sebentar yuk, bareng aku Carlina Kuning Tapi kita kali ini adalah perbedaan preposition antara kata above dan on Above, A-B-O-V-E, sama on, O-N, yang berarti di atas Dua-duanya artinya sama-sama di atas Akademia Jogja, cuman ternyata penggunaannya berbeda Apa bedanya? Kata on itu digunakan ketika di atasnya itu nempel, enggak berjarak Sedangkan kata above itu digunakan kalau di atas tapi masih ada space antara satu benda dengan benda yang lain Misalnya nih, kalau aku punya contoh kalimat I put my hand on your hand Aw, jadi gak sipu-sipu malu Berarti tanganku menempel di atas tangannya dia tuh Ya, bener, menempel Kalau aku menggunakan kalimat Based on the text above, what is your conclusion? Berdasarkan teks di atas, apakah kesimpulannya? Nah, antara teks dengan soal itu kan ada space, right? Makanya disitu digunakan kata above Well, kalau the sky, the sky on atau the sky above ya? Coba dipikir dulu Jawabannya adalah above Yes, that's right Karena ada space antara kita sama si langit itu Gimana? Simple dan gampang kan? Kamu bisa dapetin materi versi lengkapnya di buku Easy English dan Eigenlish Di toko-toko buku terdekat Atau bisa juga beli di Suara Gama FM Atau masih punya pertanyaan? Bisa follow atau mention aku di Twitter Selalu berpikir kalau bahasa Inggris itu mudah ya Karena kita punya Easy English Think English, Think Easy Easy English Think English, Think Easy Think English, Think English